Jadi anak udah nangis kejar gitu ya karena memang keinginannya gak dituruti ya tadi kita sudah tahu bahwa ini dia nangis seperti ini karena keinginan tidak dituruti biasanya orang tua jangan terpancing untuk marah juga atau mungkin karena rasa kasihan atau malu dilihat orang akhirnya menuruti keinginannya. Ini bukannya memang membuat dia berhenti tantrum gitu ya untuk menetop mas tantrumnya tapi dia hanya akan diam sementara karena dibelikan nanti pun akan sebagai intens tantrumnya gitu. Jadi yang pertama tenang dulu kita sebagai orang tua tenang dulu karena tunjukkan kita yang dominan ini adalah emosi tenang bukan saja dominan sebagai figur orang tua tapi ketenangan kita pun dominan kita ada mampu menenangkannya kita mampu menjaganya kita mengerti apa yang dia rasakan. Kemudian juga jangan pernah mengikuti keinginannya karena tantrum tadi dia tantrum saat tidak diikutin. Ketiga itu jangan mengiming-imingin hal lain sebagai pengganti apa yang dia mau misalnya tidak dapat mainan tapi dia boleh ke malam sampai tidak tidur siang misalnya gitu ya. Tetap itu juga akhirnya akan membuat anak yang gak apa-apa kalau gak diberikan atur saya akan mendapatkan hal lain juga. Jadi tetap tidak boleh mengiming-imingin apapun. Tidak boleh ya tidak boleh sehingga anak belajar apapun yang dia lakukan tetap tidak akan mendapat apa yang keinginannya. Karena tidak semua keinginan itu dapat ia dapatkan. Jadi anak juga perlu belajar. Jadi orang tua tegarkan hatimu sabar dan tenang ya. Jadi kalau misalnya anak sering tantrum di tempat umum sebelum kita jalan ke mal bisa juga nih kita yang tadi kan kita perlu pahamin dulu kenalin. Biasanya yang menjadi pemicu anak kita tantrum itu apa? Itu penting banget untuk kita peka kita tahu. Biasanya kalau dia telat makan, jam makannya lewat dia tantrum, haus atau dalam keramaian dia tantrum. Nah ini penting banget kita menghindari. Atau biasanya dia melewati tempat-tempat gulali atau permen-permen dia akan jadi tantrum gitu ya. Sehingga kita bisa meminimalkan atau menghindari pemicu-pemicu ini yang membuat dia tantrum gitu ya. Kemudian juga kita bisa komunikasikan. Kita infokan adik bunda mau pergi ke tempat A ini untuk membeli bumbu dapur. Tapi tidak untuk membeli mainan ya gitu. Kalau adik minta beli mainan, dia di rumah aja yang gak ikut bunda. Itu kalau memang di rumah ada yang menjaganya suami atau orang tua kita. Tapi kalau misalnya tidak ada yang menjaga, kita bisa bilang kalau adik minta beli mainan, kita gak jadi pergi. Bunda bisa beli nanti pada saat seperjalanan bunda pergi ke kantor atau pulang kerja gitu. Tapi kalau adik mau temenin bunda beli bumbu dapur, ayo. Tapi tidak beli mainan ya gitu. Kita informasikan. Sehingga anak diajarkan untuk berdiskusi juga. Namun apabila sudah terjadi di tempat umum dan sangat mengganggu misalnya orang lain, misalnya di restoran lah. Sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menenangkan anak. Karena jangan sampai mengganggu orang lain juga yang sedang makan di restoran tersebut. Misalnya kita bisa katakan adik. Bunda tahu adik lagi marah. Adik kesel karena mau ke tempat A misalnya. Tadi memang kita mau ke tempat A, tapi sekarang sudah jamnya makan, kita makan dulu. Adik boleh marah, boleh kesel. Tapi lihat jangan sampai mengganggu tuh. Ada tante, ada om, ada kakak yang lagi makan. Kita tunjukin situasinya. Mereka juga mau makan sama kayak ayah, sama bunda, sama adik juga. Jangan adik pukul-pukul piring sama sendok. Itu kan berisik. Kalau adik seperti ini, kita pulang sekarang dan kita nggak pergi ke tempat A. Tapi kalau adik mau makan, adik tidak ketok-ketok, kita makan terus kita pergi ke tempat A. Jadi kita perlu bersikap tegas, kasih dia pilihan, jangan sampai mengganggu orang lain juga di tempat makan tersebut. Jadi kita memang bisa kasih dia pilihan kalau sampai itu mengganggu orang lain. Terima kasih telah menonton!